oke teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang saya ucapkan dari kota Medan nah hari ini saya sudah berada di loket LS Medan yaitu Mabes LS nah jadi kali ini hari ini yang akan bertugas untuk menuju kota Yogyakarta adalah LS 234 dimana cincunya itu Pak Parinduri sebelumnya cuman berhubung Pak Parinduri lagi sakit dan masih dalam perawatan jadinya digantikan cincunya dan kemarin sudah kita lihat Pak Pamilunya mungkin nanti videonya saya tayangkan nanti malam habis maghrib jam-jam 7 atau nanti sore nah jadi kondisinya Pak Pamilu itu kemarin pas saya jenguk masih sakit pada bagian perutnya dan apa ya di dikatakan atau ya itulah dikatakan penyakit usus sudah di Rangsen juga terus hari Sabtunya Pak Pamilunya itu mau operasi Sabtu kemarin nah cuman untuk kabarnya gimana saya belum tahu juga kelanjutannya apakah sudah agak mendingan atau belum nanti kalau ada waktu kesempatan kalau udah di rumah baru nanti kita ke tempat Pak Pamilu lagi teman-teman nah oke hari ini di sebelahnya itu udah ada LS 106 Royal class 1926 Medan Bukit Tinggi ini executive class sheet 22 udah pakai winglet warna hijau terus ada LED papan trip ya tuh terus ada aksesoris aksesorisnya ini boys juga nih pakai body Jetboost 2 udah Mercedes Benz 1526 jadi ini armada Bukit Tinggi yang kita bilang nih udah cakep ya teman-teman sama kayak punya punya nyapa samsul 22221 ini ya mirip lah sama-sama boysnya nih nah jadi disini saya dengan Bang yang bimu masih naga juga itu teman-teman tuh nah jadi untuk yang L106 ini bentuknya mirip ya teman-teman sama 221 aksesoris aksesorisnya juga persis kalau sasis sama bodi udah jelas sama 1526 sama Jetboost 2 terus winglet aksesorisnya sih yang hampir sama sama punya nya Pak samsul kalau yang di 234 ini udah pakai winglet juga cuma wingletnya warna orange tuh nah yang unik dari 234 ini salah satu bodi rombakan dari salah satu bengkel di Medan ya teman-teman nah jadi ini apa basicnya 1521 cuman di apa di rombak jadi pakai topi denger-dengar sekarang 2021 kayak katanya sih katanya ya katanya udah mau lepas topi mau eh SAD itu udah lepas topi teman-teman ya kalau sebenarnya kalau pakai topi sama nggak pakai topi lebih bagus yang nggak pakai topi teman-teman jadi pandangan kedepan tuh luas kalau untuk melihat itu lebih luas juga nah itu ada 188 Medan Padang baru sampai nah itu X juga teman-teman eksekutif kelas korpion X kayak punya 378 nah yuk kita coba lihat kedalamnya nah ini yang unik dari 234 itu nah ini dia jadi di dalamnya ini masih pakai setir tampah terus masih speedometer cooler 1521 cuman bedanya ini udah dirombak pakai topi kayak gini teman-teman cuman topnya sih kalang sama ini tengahnya ini yang terlalu lebar menurut saya karena ya karena ini nggak aslinya jadi masih tebel teman-teman untuk bagian depannya ini udah sekat ini disekat pakai sekat kaca warna hitam kalau pandangan dari dalam keluar sih ya tetap terang cuman kalau kita buat video ya masih kurang lah tuh nah jadi disini ada miniaturnya juga nih alas 234 itu miniaturnya teman-teman nah itu miniaturnya di atas sana dipasang terus udah ada LED lampu LED nya juga nih tuh nah ini lampu LED di atasnya jadi kalau malem lebih keren lagi nih tapi untuk kacanya sendiri kayaknya ini dilempar deh karena ini udah pecah udah retak juga sampai ke sini ini tadinya dilempar mungkin ya tuh untuk dalamnya sendiri konfigurasi sheet nya seperti ini dua dua terus atasnya ini teman-teman dulu ini saya kira ini panoramic roof ternyata cuman kayak lapisan putih gitu lah yang jadi kaca terus di langit-langitnya ada lampu juga bagasinya di atas sejengkalan lah ya terus ada audinya juga sama lower AC di atas tempat duduk konfigurasi sheet nya dua dua terus terus memakai lapisan kain ini saya nggak masuk ke dalam ya teman-teman karena ini masih apa belum judupin mesinnya jadi kalau ke belakang itu masih panas masih pengap teman-teman karena ini kan nggak ada ventilasi udaranya kaca tutup semua AC nah jadi kita liput bagian depannya sini aja terus disitu kayaknya udah wah ada kotak P3K untuk isinya obat-obatan atau apa ya kita doakan aja lah semoga Pak Pamilu cepat sembuh dan bisa bergabung kembali di lintasan teman-teman untuk yang satu 1.06 ini berangkatnya nanti jam 4 habis 2.34 lanjut ke 1.06 lalu nanti 1.06 selesai lanjut yang super eksekutifnya padang sheet 2.1 biasa diisi sama jetliner sih jetliner sama HD nya 1 mungkin sekian dulu teman-teman videonya terima kasih buat teman-teman semua yang udah kasih subscribe kasih like kasih komen juga yang udah nge-share juga saya ucapkan terima kasih dan buat teman-teman semua jangan lupa pokoknya di subscribe di like di komen dinyalakan juga notifikasi loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari saya nah kita doakan sekali lagi untuk Pak Pamilu semoga Pak Pamilu cepat sembuh karena Pak Pamilu butuh dukungan kita semua butuh support kita semua supaya cepat sembuh dari penyakitnya dan bisa kembali menjalani aktivitasnya lagi oke teman-teman terima kasih sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya